Kalau kita lihat saat ini bahwa pemerintah Inggris terus mendapatkan tekanan dari rakyat Inggris dalam masalah Palestina, dalam hal ini Hamas melawan Israel. Ada ketidakadilan dari negara-negara barat yang menerapkan standar yang tidak masuk akal, bahwa rakyat Inggris bukan hanya terpanggil dari hati nurani mereka, tetapi juga mereka terpanggil dalam mempelajari sejarah yang nyata mengenai pembentukan negara Israel. Tidak semua orang Yahudi di Inggris setuju dengan pembentukan negara Israel, bahkan kalau kita lihat ya, banyak sekali komunitas Yahudi yang menentang mengenai pendirian negara Israel, karena mereka telah melihat fakta sejarah yang terjadi, bahwa ini adalah sebuah kesalahan sejarah, setelah Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh pemerintah Inggris dalam mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Dan ini menjadi sebuah bumerang bagi pemerintah Inggris saat ini. Dan saat ini seharusnya pemerintah Inggris mulai mengadakan pendekatan dengan banyak negara-negara di Timur Tengah bagaimana menyelesaikan dengan solusi yang adil dan tepat mengenai masalah Palestina dan Israel. Ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah Inggris.